eh 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 main ambil aja bilang dong kalau ngambil nih apa lagi nih eh dijam buat bengku belajar dong beli ya apa eh kasih no apa kamu sudah jadi pesan kamarnya hotel samudera kamar untuk apa pak pake tanya lagi dari kemarin kan saya sudah perintahkan supaya kamu pesan kamar buat pak bakli komisaris utama di perusahaan ini yang akan datang besok dari LA kasih kasih kamu lupa ya kamu membentak saya maaf pak enggak itu tadi hidro gangguin saya pak bagaimanapun kamar di hotel samudera itu harus ada mulai besok siang maaf pak barusan dono gangguin saya pak kamu mempermalukan saya sekarang kamu segera menghadap ke kamarku gara-gara ngambil post maaf pak tadi dono ngacak-ngacak meja saya jadi saya marahin saya kira kamu sudah berani melawan saya ya sudah bagaimana pesanan kamar itu maaf pak kemarin saya sibuk sekali jadi saya belum sempat pesan pak tapi hari ini akan saya pesan pakai telepon ini cepat hubungi selamat siang siang samudera hotel iya betul begini bu kebetulan saya mau pesan suite room untuk 2 malam untuk besok malam pak iya besok malam maaf pak suite room sudah full ibu kalau bapak mau 2 hari lagi baru kosong 2 hari lagi ya terima kasih deh pak kamar baru 2 hari lagi kosong gimana kalau saya teleponkan ke hotel yang lain pak pak bakli cuma mau di hotel samudera soalnya ia pernah menginap di sana ia berkesan dengan hotel itu katanya pantainya yang indah seperti di rumah pribadi wah cocok pak kalau pakai rumah pribadi paling cocok di rumah bapak bagus menghadap ke pantai pak tidak mungkin pasti istriku yang cerewet itu tidak akan setuju dan si bos pun tidak akan betah setiap hari mendengar omelanya nah aku ada akar selama 2 hari ini dia menginap di rumahmu di rumah saya gak mungkin juga pak tapi tidak ada tapi-tapi kamu tinggal cuma berdua pasti bos senang apalagi Rowina pasti senang kedatangan kamu kalau kamu bisa ngambil hati pak bakli kamu akan beruntung bisa naik pangkat dan naik gaji begitu juga saya pak bakli itu penentu di perusahaan ini ya tapi gak mungkin pak istri saya ngeladenin sendiri dan saya gak punya pemantu nanti bisa repot gampang dono dan indro kan rumahnya tidak jauh dengan kamu iya saja kita jadikan pelayar bagaimana lanjong lanjong aku pijit-pijitku kaki sendiri yang betulnya kasih terima kasih terima kasih terima kasih Mario kau keterlaluan kali pasang mengusulkan kawan menjadi pelayan jadi pelayan apa sih ini saya sama indro dijadikan pelayan coba jadi pelayan apa yang jelas dong sorry Rin jangan tersinggung dulu indro sama dono gue jadiin pelayan maksudnya untuk ngelayani bos besar yang bakal nginep di rumah gue sekalian ngambil artinya kali aja kita dipromosin untuk naik pangkat naik gaji jaman sekarang kalau kita gak ngejirat mana bisa naik pangkat oh iya kalau mau hasil besar kan aku mau perlu banyak pengarbanan aku gak keberatan ya jadi istri pelayan ya tega kali kau aku disuruh-suruh orang ya kan nanti bisa naik pangkat beliin aku mobil beliin aku baju oh kalau mau berpangkat mesti mau melakukan segala macam cara gitu aku yang pangkatnya lebih tinggi dari abang kau jadi pelayan macam mana abang kau luar kata itu sih dengung perasaan di penyatanya bagaimana iya ya udah-udah ke rumah gue yakinin supaya setuju iya 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 sayang sayang dulu ya aku mau bilang jangan marah nih begini win kita kan kedatangan presiden komisaris dari Amerika nah dia mau nginep di hotel tapi hotel di Jakarta fullibuk akhirnya diputuskan untuk nginep di rumah kita boleh kan ya gak marah kan kamu kalau gitu biar dia tinggal di rumahku aja iya mana mungkin presiden komisaris disuruh tidur sama si dono di kamar belakang sana wah sembarangan kau eh udah jangan bercanda boleh kan gak apa-apa ya jangan marah siapa yang marah itu kan tamu penting suatu kehormatan dong dia mau tinggal di rumah ini asik beres udah udah beres ya udah pulang kita gak tahu usaha lagi cepat aja jadi pelayan thank you thank you what a beautiful girl cantik sekali iya saya juga musak aman hehehe eh gak jelas kamu memang benar-benar cantik kamu memang benar-benar cantik kamu memang benar-benar cantik eh kasih no angkat tuh koper semua ke dalam eh eh lu angkat koper dong lu berdua gue yang awal yang disuruh siapa tadi ya gue tapi kan lu dasinya panjangan gue lu kan masih kupu-kupu belum tentu yang pendek kalah cerdas tau yang disuruh kenapa jadi budak kita cuma pikiran doang not so bad not so bad kita mali teman kita mali temani ganis-tanis seperti yang silakan silakan jangan ini rumah kantor bos mau ke kamar mana aja boleh tapi teman-teman terpakai silakan dulu sama bos saya mau pulang bagaimana sih gue kontraknya gak begitu lu bantuin gue dong bagaimana maskes kok bangun aja sih kopernya dong kopernya koper dokter angkatin angkatin eh sejak kapan nama aku diganti maskes yang disuruhkan maskes ya bantuin lu kejemah angkat lagi angkat lagi kasino ngangkat koper yang mana pan itu telur dadar kesukaan saya tapi kamu jangan payah sepa all of my friends in LA call me Ben just call me Ben ok ok Ben ini dadarnya dong itu ya ambil iya punya tangan kan misalkan kan oh iya 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 ben kira-kira dong lukir gue abis minat di sumur maaf pak iya ini kok 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 gak steril excuse me no 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 ini kayak kutir kecil-kecil jangan malu-malu ya Ben nanti kalau malu kamu kelaparan no 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 disambil kamu benar-benar saya bertambah kita minum kue sebentar ya oke mau cabai besok kalau ada waktu kita jalan-jalan ke Ancel Ben kamu panggil apa saya tadi kamu berani dia sopan pada saya berani kamu panggil saya Ben enggak tadi bos bilang di Amerika panggil Ben aja hanya ruina yang boleh memanggil saya Ben kamu tetap memanggil saya bos mengerti mengerti bos bagus hati-hati kalau bicara nanti kamu saya suruh pecah ada apa Ben oh no soal bisnis Ben kamu kalau bicara jangan emosi nanti dari tinggi kamu naik untung kamu ingatkan saya sekarang supaya tenang minum dulu bagaimana kamu senang kali ini senang sekali Ben terima kasih kebetulan kamar hotel yang bos pesan di hotel samudera sudah tersedia bos tinggal pindah aja oh bagus tetapi saya lebih senang tinggal disini karena ada ruina yang melayani saya dan dua pelayan yang rajin-rajin so no problem tapi bos itu kamar hotelnya sudah dibayar kalau bos gak jadi nginep disana takutnya pihak hotel jadi kecewa bos oh gampang kamu saja yang tinggal disana dan saya disini bukan begitu ruina betul betul sekali Ben wah mentah oh iya saya ada berapa pemegang saham biar saya yang antar bos oh gak usah karena ada ruina yang menemani saya iya 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 wah gue mesti cari akal gimana caranya si pulang ke amerika gampang gimana kalau supaya dia mau pulang ke LA kabarin aja bahwa istrinya kecelakaan disana pasti dia pulang terus siapa yang bisa ngomong mengiris yang pura-pura jadi tetangganya yang telpon dari sana indro aja dia kan bisa mau-mau sedikit-sedikit ya yes or no yes kan or no cocok-cocok cocok dulu ntar kalau berhasil gue gak lupa malu indro ah janji-janji melulu kalau lagi ada maunya begitu berhasil aja lupa kau tapi gak apa-apa lah sama kawan aku bantu kau hello Mr. Bakri this is your neighbor speaking I'd like to give you an information about your wife she's in the hospital now she got an accident what accident you mean tabrakan yes something like tabrakan with a tergandengan bagaimana orang ini bisa bahasa Indonesia oke oke I'm coming back with the first flight yes thank you saya harus pulang ke LA sekarang juga istri saya tabrakan dia berada di rumah saya mungkin ada tetangga asal Indonesia mengalami saya sudah lah Ben jangan terlalu panik belum tentu istri kamu dalam keadaan yang parah kan kamu seperti almarhum adik saya dia selalu menghibur saya ketika saya berada dalam keadaan rumit suara dan bicara bersih seperti dia saya sangat sayang padamu seperti saya menyayangi almarhum adik saya sama Ben saya juga menyayangi kamu seperti kakak kadung saya sendiri oh ya kasino tolong jaga adik saya iya pasti soalnya si Rwina sama si bus sudah makin dekat aja gawat mesti dipisau aku ini paling setia ya gak usah takut kau ayolah coba mana liat ayo kita buktikan jadi selama ini mas Kaskira aku tuh ada main serong sama Pak Bakrik ya abis bagaimana dong depan lakinya pelukan masuk kamar bareng diikutin belanja bareng pulang mesra-mesraan siapa yang gak curiga nih saksinya donok mindrok jadi apa ini saya gak tau menau sorry ya saya tuh tidak mau mengurusin rumah tangga orang lain sorry ya oh itu namanya lempar batu sendiri tangan emangnya Pak Bakrik ini dia nih biar keroknya sebiji lagi nih aku justru yang menyelamatkan tanya sama laki kau ini tinggal bener dong ada hubungan sama Mas Bakrik itu jangan sembarangan dan menilai eh biar katanya si Pak Bakrik itu lebih kaya lebih gaten tetap dong mas Kask is the best orangnya baik bisa disuruh-suruh emang kemarin juga suruh kali sumur di rumah mamanya betulin genteng emang bener kan udah-udahlah yang penting kan yang belakang keladinya udah kembali kesana damai aja sekarang udah maaf deh ini resiko kalian main a company tolong kasih no ada berita kejutan buat kita semua iya iya apa itu Pak kemarin waktu Pak Bakrik pergi ke kantor dia menuju aku membuat surat promosi kenaikan pangkat dan gaji untuk untuk kalian berpikir dan gaji kejutan ini aku kemarin cuma mau minta Pak Bakrik untuk menandatangannya jadi belum di tandatangan ini Pak belum mana Pak Bakriknya sudah pergi ke bandara Pak kita bertiga lagi yang ngerjain sudah ke masjid abis saya kira Pak Bakrik naksir istri saya sih pakai kira atas ya apa 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 code atau była Bagaimana? Bagaimana?